Jalan Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di daerah menjadi prioritas yang harus diselesaikan pemerintah pusat. Dalam kegiatan salah sehan bersama DPD RI di Kompleks Parlemen Jumat 2 Februari, Anies menjelaskan tujuan akhir didirikannya Republik Indonesia adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun menurutnya saat ini kemajuan daerah di tanah air masih belum setara. Terbukti, Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2022 mencapai 74, selisih 5 poin dengan luar 2 pulau tersebut yang berada di angka 69. 10 tahun sebelumnya, di Jawa dan Sumatera angkanya 69. Jadi ketika kita pilih angka 5 poin, jangan dipandang semangka-mangka sebagai 5 poin, tapi pandang ini sebagai 10 tahun selisih. Jadi untuk mengejar ketertinggalan, tidak bisa dengan effort biasa saja. Harus ada langkah-langkah yang ekstra. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di luar Jawa dan Sumatera, Anies mengaku memiliki visi-misi yang disusun berdasarkan 3 dimensi. Dimensi pertama, yakni dimensi sektor yang meliputi rencana di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, industri, pendidikan, penelitian, pertanian, hingga kelautan. Sedangkan dimensi kedua, yakni dimensi wilayah yang meliputi rencana pembangunan di setiap wilayah Indonesia sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Ada pun dimensi ketiga, yakni dimensi topografi, sehingga pendekatan pembangunan tidak bisa disamakan antara wilayah kepulauan, dataran tinggi, dan pesisir. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muwartaga.